Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran marah besar dengan aksi premanisme yang mulai marak di Jakarta Kemarahan Kapolda Fadil itu menyusul aksi komplotan deb kolektor alias penagi utang yang memaki-maki anggota polisi Peristiwa itu terjadi saat komplotan deb kolektor itu menarik paksa sebuah mobil milik seorang selebgram TikTok Clara Sinta di apartemen Casa Grande, Tebet, Jakarta Selatan Irjen Fadil Imran mengaku darahnya sampai mendidih karena tak terima dengan aksi deb kolektor yang mencak-mencak saat kepada anggotanya Video Fadil Imran murka atas tindakan deb kolektor yang membentak anggota polisi itu viral setelah beredar di media sosial Kapolda pun memerintahkan kasat serse di wilayah hukum Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat menumpas aksi premanisme di wilayahnya masing-masing Selain menindak aksi deb kolektor yang bersikap arogan, Irjen Fadil juga memerintahkan jajarannya untuk mengusut perusahaan leasing yang memakai jasa preman-preman Terima kasih telah menonton!